ini disebelah sini ini udah ada nih Nusantara yang parkir ya ini kelas spray sekutipnya dengan model seatnya yang cangkang ya tujuannya itu kalau nggak salah dia ke Bogor Ciawi ini buatan bodinya buatan Nusantara Gemilang coba kita lihat dari dekat ya nah Nusantara Gemilang bagus ya bodinya dan livery nya itu simple keren kira-kira seperti ini suasananya sekarang itu pukul 5 lewat 11 ya itu baru masuk ya Nusantara dengan kelasnya super sekutip juga ya yang ini kemungkinan sih tujuannya ke Ciputat Hai antara Ciputat atau mungkin dan mogot Nah kalau misalnya teman-teman ada yang tahu silahkan komen di bawah ya untuk model seatnya dia serupa ya yang model cangkang ya masih terpantau sepi biasanya nanti bis-bisnya itu masuknya diantara jam sengah 6 mulai ramai kita lanjut terus ya simak kondisi di terminal kudus Jawa Tengah ya selanjutnya yang masuk itu ada Nusantica sepertinya sih ini yang super sekutip juga ya seat 21 dengan sastisnya Hino Rn bodinya Jetboost 3 ini kemungkinan nih baru tiba dari Jakarta ya kayaknya karena dia menurunkan penumpang Hai kalau misalnya ada yang lebih tahu silahkan komen di bawah ya Nah untuk selanjutnya nih baru masuk Bandung Express dengan bodi Evo next nih kalau nggak salah kita dia menggunakan sasis Mercedes-Benz OH521 untuk jurusannya itu dia ke Bandung ya tidak lekang oleh waktu udah pokoknya Bandung Express tetap eksis kita lanjut lagi lihat kondisi di Terminal Jatikudus ya sekedar informasi bagi kalian yang belum tahu ya untuk posisi agen-agennya di sebelah sana itu ada khusus untuk agen Nusantara itu tuh yang di sebelah sana itu agen Nusantara dan juga yang di paling sebelah sana tuh nah di sebelah sana itu ada agennya Bandung Express dan juga agramas nah ini baru masuk nih Santika nih Santika tujuan Jakarta ini baru masuk dengan bodinya legacy stasisnya Hino Rn disusul oleh Nusantara dengan klasik naturnya tujuannya ke Bandung untuk bodinya ini sendiri dia menggunakan bodi Irizar buatan Adiputro untuk kelasnya dia menggunakan kelas signatur klasiknya 21 modelnya serupa sama yang sebelahnya Oh ya lanjut lagi soal agen nah disebelah sana untuk home base nya Santika ya agennya Santika di sebelah sana kalau kalian ingin memesan tiket Suryawali juga bisa di sebelah sana lalu ya di daerah tanpa situ ada juga agen PO Beju dan disebelah sana itu poharianto nah biasanya nanti sore nih nih sederet sini itu nanti yang ngisi poharianto lalu di sini ada Beju Dekalinga nah di sini Santika Nusantara Sahalah dan juga di sebelah sana nanti ada pasukan agramas nanti sekitar jam-jam 6 nah mulai ramai kita lanjut lagi melihat situasi dan kondisi di terminal Kudus Jawa Tengah ya ini selanjutnya masuk adalah poharianto dengan nomor lambung AM 156 kalau ada yang tahu jurusannya kemana silahkan komen di bawah ya dia menggunakan bodi J23 dengan stasis Hino RK8 untuk kelasnya sendiri dia kelasnya sekutip dengan total 30 sip sebelah sana udah ada yang parkir tuh coba kita lihat lebih lebih dekat disebelah sana abis apa aja ya Nah untuk di bagian tadi pintu masuk di sini ada PO suka ya ini bisa dari Jepara dengan tujuan akhir di Tasik untuk kelasnya sendiri dia menggunakan kelas eksekutif eh sorry maksudnya benar kelas eksekutif dengan toilet untuk jumlah seatnya admin kurang atau berapa ya tapi untuk sasisnya dia menggunakan sasis mercedes-benz OH 1526 untuk bodinya udah bodi kekinian ya jetbus tiga dengan rendang Voyager nah bisa dilihat untuk okupansinya dia ramai ya untuk penumpangnya penumpang-penumpang langganannya suka nih ya kira-kira seperti itu sekarang kita lihat lagi di bagian belakangnya tuh ada bis kali kalinggajaya terlihat lebih dekat ya ya ini dia bis kali inggajaya dengan kelas sleepernya dengan dan julukan kirana nah kali inggajaya ini dia menggunakan sasis mercedes-benz OH 1626 bodi terbaru jetbus tiga bisa dilihat untuk di bagian atas dan dibawahnya ini dia Dream Coach ya Dream Coachnya itu konsepnya dari Adiputro ya modelnya kabin-kabin gitu atas bawah jadi sudah dikasih sekat dan ada TV masing-masing di kabinnya mantap ya ya ini untuk tampak belakangnya kira-kira seperti ini dari Kalinggajaya dengan kelas Dream Coachnya untuk tujuannya sendiri itu dia Jakarta Forest dan juga ke bitung kalau nggak salah kalau misalnya ada yang lebih tahu silakan komen di bawah di sini juga dilengkapi dengan toilet di bagian belakang ada dispenser juga kalau nggak salah lalu tentunya free service makan dan juga snack ya kira-kira seperti itu Mari kita lihat lagi kondisi terminal kudus pada sore hari ya Kalinggajaya masuk ke parkiran ya Oke kita lanjut lagi Nah untuk selanjutnya ini baru masuk ya po garuda mas dengan bodi hitbus 2 SHD sasisnya Hino RK8 sudah dilengkapi dengan air suspension ini kalau nggak salah dia startnya dari tayu nih berhubung tadi sudah menaikkan penumpang di sebelah sana ya jadi dia langsung berangkat kira-kira seperti itu Mari kita lanjut lagi Nah untuk Kalingga sendiri itu sepertinya agennya ada di sebelah sana ya jadi dia parkirnya di dekat pintu masuk tadi juga baru masuk tuh kelas super eksekutifnya seat 21 untuk bodinya juga sama ya dia jet bus 3 lalu dia menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626 tentunya dengan bodi terbaru yaitu jet bus 3 Voyager sejauh ini nih masih sepi ya belum ada lagi bisa masuk sepertinya sih banyak yang terlambat ya ini Nusantara diberangkatkan menuju ke garasinya yang gak jauh dari terminal nanti banyakan penumpang akan naik dari sana nah ini baru masuk lagi nih salah dengan bodi jet bus 2 HDD sasisnya Hino RK8 sudah menggunakan air suspension ya nah ini parkirnya di sebelah sana sederet sama Nusantara santika baru satu yang parkir ya ya kira-kira seperti itu kita lanjut lagi lihat kondisi di terminal kudus ya masuk lagi poh areanto selanjutnya yang masuk adalah poh areanto dengan julukan Sultan Banten ini dia bodi depannya jet bus 3 tapi untuk belakangnya dia masih jet bus 2 ya rombakan sasisnya Mercedes-Benz OH1626 dengan kelas eksekutif 30 seat lalu disusul oleh suite kelas dari Santika ini dia Bentley untuk sasisnya dia menggunakan sasis Hino RM modelnya suit kelas atas bawah seperti Dream Coach tapi dia untuk model kabinnya itu dia berbeda ya sekat-sekatnya dia menggunakan hording juga penutupnya nah di parkir di sebelah sana ya nah di parkir di sebelah sana ya untuk santikanya untuk wareanto di sebelah sini lalu kalinga ada di sebelah sana sama dengan efisiensi itu ada efisiensi jurusan ke Cilacap pemberangkatan dari Jepara dengan kelas eksekutif kalau nggak salah dia menggunakan sasis Hino RK8 bodi jet bus 3 terbaru Voyager tentunya sudah ada bantal dan selimut masih terpantau sepi ya di jam 6 sekarang belum ada lagi yang masuk masih kita lihat terus perkembangan di terminal Kudus Jawa Tengah ya ini ada lagi baru masuk agramas dengan julukan si Pitung bodi jet bus 3 dengan sasisnya Mercedes Benz OH1626 ini startnya dia dari Sokolilo ya masuk ke area parkirnya agramas selanjutnya ada PO Sahalah yang baru masuk juga nah ini dia PO Sahalah untuk unit yang satu ini untuk unit yang satu ini kalau nggak salah dia menggunakan sasis Hino RN sudah sudah jat bus 3 po Yeager kekinian ya ada head stopnya mantap masih terpantau sepi ini di jam 5.50 kita lihat terus perkembangannya di terminal Kudus ya ini ada lagi baru masuk ini dia berlian jaya berlian jaya dengan bodi jet bus 3 menggunakan sasis Mercedes Benz OH1626 di terminal masuk ke area parkir cakep ya liverynya kuning dengan ikonnya burung merak di parkir di sebelah sana berlian jaya berlian jaya ini bisa dibilang pemain baru juga ya sama seperti Kalinga hanya berlian jaya ini sebagian unitnya itu akusisi dari PPJ ya kira-kira seperti itu mari kita lanjut lagi lihat situasi di terminal Kudus ya untuk berikutnya yang baru masuk ini langsung 3 unit ya masuk yang pertama itu ada Niusantica dengan bodi jet bus 3 dengan julukan Dogma kalau gak salah dia menggunakan sasis Mercedes Benz OH1626 Mercedes Benz OH1626 kelasnya sekutip ya lalu disusul oleh Agramas dengan nomor nambung 84 untuk sasisnya juga sama menggunakan Mercedes Benz OH1626 lalu di belakangnya ini ada Beju dengan jet bus 2 untuk yang ini dia sepertinya menggunakan Mercy ya tapi admin kurang tahun ini menggunakan sasis apa kalau misal ada yang lebih tahu silahkan komen ya untuk Beju nya ya kira-kira seperti itu mari kita lanjut lagi lihat situasi di terminal Jati Kudus Jawa Tengah nah ini baru masuk lagi ya Agramas dengan Budi jet bus 2 hadiri sasisnya Mercedes Benz OH1626 untuk jurusannya admin kurang tahu ya tapi nomor nambungnya BM091 lalu disusul oleh Po Haryanto dengan julukan Tanah Suci dengan sasisnya Mercedes Benz OH1626 full variasi ya livery nya dia serupa dengan Paradise petangannya Pak Bro untuk kelasnya sendiri dia menggunakan kelas executive 30 seat nah ini baru masuk banyak sekali nih masuk nih secara berurutan guys ini tersen lagi ini ada New Santica baru masuk lagi dengan kelas super executive tujuan Jakarta kalau nggak salah ini sasisnya Hino RN juga Hino RN Budi jet bus 3 untuk jumlah seatnya 21 konfigurasi 21 lalu disusul oleh Sahalah dengan julukan Greenlight ini jet bus 2 SHD dengan sasis Hino RK8 nah ini baru masuk juga ini ada PO Bejew ini sasisnya Mercedes Benz OH1626 ya bodinya legacy dan di belakangnya ini ada Berlian Jaya bodinya legacy juga sama tapi dia menggunakan sasis Hino RK8 sudah mulai nampak ramai ya nah ini baru masuk juga ada PO Nusantara dengan bodi Nusantara Gemilang sasisnya Mercedes Benz OH1626 kelasnya eksekutif nah masuk bersamaan lagi Poharyanto dengan liverynya putih dan hijau Tosca Mercedes Benz OH1626 jet bus 3 dan di belakangnya ini ada agramas dengan sasisnya Mercedes Benz OH1626 bodi jet bus 3 Poiger ya diberangkatkan menuju ke Cilacap efisiensi dengan kelas eksekutifnya mantap ya Hino RK8 bodi jet bus 3 sudah dilengkapi dengan air suspension semoga selamat sampai di tujuan nah ini berlian jaya juga baru masuk ya bodinya jet bus 3 yang ini dia X nya PPJ seat nya 28 seat masuk ke parkiran itu ada Poharyanto juga baru masuk mulai ramai ya sekarang itu sekitar jam 6 sudah mulai ramai area keberangkatan di terminal Kudus ini masuk lagi ya secara bersamaan lagi PO berlianjaya dengan bodi jet bus 3 sasis Mercedes Benz OH1626 ini livery nya dengan ikonnya burung meras dengan ikonnya burung meras itu tadi baru masuk ya BGU sepertinya mengenakan sasis Mercedes Benz juga ya 1626 bodinya H7 Avante ini baru masuk agramas untuk kelasnya yang ini kalau gak salah Big Top oh sorry dia executive 30 seat dengan sasis rk8 suspension ya ini dia bisnis yang akan admin naikin ya santika coba kita lihat lebih dekat ya itu dia yang rencananya yang bakal admin naikin coba kita lihat lebih dekat ya sekarang itu jam sengah tujuh ya bisa kalian lihat sendiri makin malam makin ramai di terminal jati kudus nah tuh bisa kalian lihat sendiri gemerlap bis malam di terminal kudus luar biasa ya ini malam senen di retan sini itu dia santika lalu di sebelah sana ada sahala tuh ada pandawa dari lamongan dia ya cuma satu unit nah ini Niusantika juga lalu di sini ada berlianjaya di sebelah sana ada beju dan deretan poharyanto mantap ya nah ini pew beju juga oke kira-kira cukup sekian dulu untuk keliputan admin di terminal kudus sampai ketemu lagi di liputan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh